Di dalam kitab Khuliyatul Awliya atau Khiliyatul Awliya Wutobakotul Asfiyah Karya Abu Nu'am Al-Aswahadi Yang kitab tersebut Kitab Khuliyatul Awliya Wutobakotul Asfiyah Dijelaskan dalam kitab ini Sa'id bin Jubair Radiyallahu anhu Memiliki seekor ayam jagung Atau ikut ayam jagung Sa'id bin Jubair Bisa menunaikan Qiyamul Lail Berdiri dan ibadah di malam hari Dibangunkan dengan teriakan ayam jagung tersebut Tetapi Suatu malam ayam jagung ini Tidak berteriak Lalu Sa'id bin Jubair tidak bisa bangun Untuk menunaikan Qiyamul Lail Hal ini dirasakan berat Oleh Sa'id bin Jubair Dan Sa'id bin Jubair marah Kenapa Ayam jagung ini tidak berteriak Yang akhirnya Sa'id bin Jubair tidak bisa bangun Untuk menunaikan Solat Qiyamul Lail Setelah beliau marah Beliau mendoakan buruk Beliau berkata Semoga Allah memutuskan suara Ayam jagung tersebut Didoakan buruk Ya Allah putuslah Suara ayam jagung tersebut Lalu ayam jagung ini Tidak lagi bisa berteriak Dan ini suatu perilaku Yang tidak terpuji Karena mendoakan buruk Untuk binatang Lalu Ibunya menegur Kepada putranya Yaitu Sa'id bin Jubair Janganlah sekali lagi Mendoakan buruk Terhadap binatang Nah Inilah pelajaran penting Jangan sekali-kali Mendoakan buruk Untuk binatang Apalagi terhadap Manusia yang dimuliakan Allah Doakan yang baik Apabila mereka buruk Doakan mereka Mendapatkan hidayah Apabila mereka baik Doakan mereka Tambah hidayah Kecuali Dalam kondisi tertentu Mendoakan buruk Untuk Orang tertentu Kaum tertentu Yang pernah dilakukan Oleh sebagian para nabi Alihimussalatu wassalam Sekian dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!